Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semoga kita selalu sehat walafiat Untuk materi yang akan kita bahas hari ini mengenai norma dan undang-undang dasar negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Apakah pernah orang tua kalian mengajarkan walaupun hanya sedikit sampah di rumah tetap harus dikelola Tidak boleh dibiarkan atau dibuang begitu saja Jangan pernah membuang sampah sembarangan Mempraktikan prinsip TSP dalam soal sampah T adalah tahan untuk tidak membuang sampah S adalah simpan di tempat semestinya P adalah pungut sampah yang ada Apakah kalian bisa menerapkan prinsip TSP ini? Mari kita terapkan aturan dari hal yang mudah Banyak aturan yang dapat dibuat diantaranya Yaitu aturan untuk saling mengingatkan Perlunya aturan itu bukan hanya dilihat Namun juga untuk di masyarakat Kumpulan orang-orang yang berbudaya Sama satu wilayah Agar semua orang di masyarakat Nidup tentram atau perlu adanya aturan bersama untuk dipatuhi Oleh karena itu, setiap masyarakat memiliki aturannya masing-masing Aturan baik dari keluarga maupun di masyarakat A. Norma masyarakat Kalau mau masuk rumah, apa yang semestinya kita lakukan? Nah, di sini seorang warga baik Tentu akan mengucap salam terlebih dahulu Sebelum memasuki rumah orang lain Nah, ini adalah salah satu merupakan contoh dari norma Mengertian norma di sini merupakan aturan untuk menata hidup manusia di dalam masyarakat Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KPBI Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok Di sini kita lihat salah satu bentuk disiplin Di kawasan publik yang harus dilakukan Dengan selalu berjaga jarak dan menggunakan masker Oleh karena di sini bersifat mengikat Aturan itu bersifat mengikat Bagi yang tidak mematuhi, norma dapat dikenakan sanksi Atau berupa bentuk lainnya Seperti kesepakatan masyarakat setempat Nah, contohnya di Aceh di sini akan salah satu sanksi Ketika melenggar norma akan dicampuk unggungnya Dan di Kalimantan serta di Papua saksi berupa keharusan membayar denda berupa hewan ternak Ya, atau bayar uang Nah, di kehidupan masyarakat norma bisa berupa aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis Tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang diwakili masyarakat dalam suatu waktu tertentu Sedangkan norma tidak tertulis, tidak selalu dirumuskan secara khusus Melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan bersama Misalnya, saat ada tetangga wafat Dua, nilai norma Norma dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat Menurut ahli sosial I. Sorjono Soekanto Membuatan norma adalah agar hubungan lebih terang Agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan Terdapat beberapa nilai penting norma yang perlu diperhatikan Di antaranya, nilai penting norma selalu dilaksanakan Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama A. Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama Perhatikan situasi berlalu lintas Dan disini disediakan gambar Lampu lalu lintas atau lampu merah untuk perintah berhenti Dan lampu kuning untuk perintah bersiaga dan lampu hijau untuk perintah jalan B. Mencegah benturan kepentingan antar warga Banyak keluarga mengatur waktu untuk menyalakan televisi sekitar pukul 18 petang Televisi di rumah selalu dimatikan dulu Waktunya untuk beribadah Pengaturan itu dapat mencegah benturan kepentingan Antara kepentingan menonton, searan televisi dan kepentingan selain itu Membentuk ahlak atau karakter manusia Dari kecil kita bisa diajarkan agar berdoa lebih dulu sebelum makan Dengan norma tersebut, setiap orang didik Untuk senantiasa bersyukur pada Tuhan yang mahasiswa Biasaan bersyukur itulah yang perlu jadi karakter setiap orang E. Menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari Setelah terjadi bencana pandemi COVID-19 Pemerintah mengeluarkan peraturan agar semua orang untuk selalu memakai masker Aturan tersebut merupakan norma untuk virus tersebut Supaya dijauhkan dari virus tersebut E. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Bila seseorang merasa dirugikan oleh orang lain Orang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Sehingga ia dapat mengaksanakan kegiatan sehari-hari Aturan itu adalah yang menjaga agar keadilan tetap terjaga Dengan adanya pengaturan dengan norma Setiap orang akan mendapatkan manfaat yang sama atas pengaturan tersebut Itulah yang melahirkan keadilan bagi semua orang di masyarakat Sejalan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Untuk itu, mari kita jalankan norma di dalam kehidupan sehari-hari Berikutnya, secara umum, tiga jenis norma Yang pertama, ada norma agama Norma agama adalah kaedah atau aturan yang bersumber pada hukum Agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang mahasiswa Norma ini berisi perintah dan larangan Yang bertujuan mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat Lalu yang kedua Ada norma susila Atau kesusilaan Norma ini berasal dari hati nurani manusia Norma kesusilaan ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik Sesuai dengan hati, kata hati Setiap manusia dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan perubatan yang dijalankan sehari-hari Yang ketiga, ada norma kesopanan atau norma sosial Yang bersumber dari tata kerama atau kebiasaan masyarakat Norma ini bersifat lokal Norma kesopanan berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia Yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama Berikutnya Ada norma hukum Merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara Norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi Atau berupa hukuman penjara ataupun denda Nah ini adalah sumber daripada norma agama bersumber dari kitab suci Norma susila bersumber pada hati nurani Norma sosial bersumber pada tata kerama dan masyarakat Norma hukum bersumber pada aturan negara Norma ketuhanan yang merupakan norma yang terkait dengan nilai ketuhanan Dan diantaranya norma ini adalah kewajiban untuk selalu menjalankan ibadah Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing Juga untuk senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan sehari-hari Norma ini berisi tentang peraturan-peraturan hidup yang diterima sebagai perintah atau perintah Larangan-larangan, anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan Sehingga norma agama mengatur hubungan antara individu dengan makhluk ciptaan dengan sang penciptanya Tuhan menjadi penguasa tertinggi dalam agama Norma agama memiliki sifat dogmatis yang berarti tidak bisa dikurangi dan tidak boleh ditambah Norma kemanusiaan merupakan norma yang terkait dengan nilai kemanusiaan Contohnya adalah untuk selalu bersikap santun dan peduli Untuk membantu sesama, juga untuk selalu mengembangkan diri sendiri seperti Terus belajar dan memiliki cita-cita Norma persatuan merupakan norma yang terkait dengan nilai persatuan Di antaranya adalah norma untuk selalu menjaga perdamaian Menghindari segala kekerasan, baik kata-kata maupun fisik Juga untuk selalu tertib, disiplin, dan bekerja keras Norma kerakyatan merupakan norma yang terkait dengan nilai kerakyatan Seperti norma untuk selalu berkomunikasi dan berdialog Serta bermusyawarah dan berdemokrasi Juga norma untuk mementingkan bergotong royong atau bekerja sama Norma keadilan sosial merupakan norma yang terkait dengan nilai keadilan sosial Di antaranya norma ini adalah untuk selalu berusaha bersikap adil di kehidupan sehari-hari Juga untuk mewujudkan kesejahteraan dengan terus mengevaluasi dan memperbaiki diri Nah ini saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan Selanjutnya tuliskan dua contoh nyata yang kalian lakukan sehari-hari Seperti norma ketuhanan, contohnya apa Kemudian norma kemanusiaan, norma persatuan, norma kerakyatan, dan norma keadilan sosial Masing-masing dua contoh yang harus kalian jawab Nomor dua Perhatikan lingkungan kalian masing-masing bagaimana kalau tidak ada aturan atau norma di lingkungan kalian Misalnya apa yang terjadi kalau tidak ada lampu lalu lintas di perempatan jalan umum Akan terjadi tabrakankan Lalu bagaimana keadaan lingkungan kalian tidak ada norma atau aturan dalam membuang sampah Silahkan jawab pertanyaannya kemudian kirimkan melalui Google Classroom Terima kasih Sampai jumpa di minggu berikutnya Di pertemuan yang akan datang Tetap sehat selalu Dan terus semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh Terima kasih Terima kasih Terima kasih